Terima kasih Jadi misal ada lelang Ya katakan ada lelang Kalau tidak ada lelang pun Katakan tidak ada lelang Jadi kalau menurut saya Dengan mengatakan Sebenar benarnya tersebut Atau sejujur-jujurnya tersebut Itu tidak akan menimbulkan Suatu problem Jadi bisa dikatakan Tidak akan menimbulkan suatu pro dan kontra Tidak akan menimbulkan Isu-isu yang sebenarnya Bisa dikatakan Itu benar atau tidak Pokoknya intinya jadinya Antar warga pun Terjadi suatu hal yang bisa dikatakan Tidak keharmonisan Dan bisa dikatakan Menimbulkan suatu Isu-isu yang Kebenarannya sendiri Warga masyarakat itu Belum paham Tapi kalau misalkan sudah dikatakan Dengan apa adanya Apa yang terjadi Kan otomatis Warga masyarakat Menjadi paham Kan begitu Ya selamat pagi Mas Anto Ya ini Kami ingin menanyakan beberapa hal Terkait mengenai Pembangunan Wisata Kampung Turin Di Desa Besar Berahan Apa benar atau tidak Ini mas Anto Mengerjakan di Situ Di posisi mana saja yang Dikerjakan Dan Dimulai Kapan Dan selesainya Kapan Mohon penjelasan mas Anto Ya terima kasih Jadi kalau untuk Borong Sebenarnya Saya Hanya untuk Tenaganya Yang bisa dikatakan Tenaga kerja Saya mengerjakan berdua Jadi tidak cuma untuk sendiri Nah Kalau untuk yang saya kerjakan Itu itemnya Ada Patung dulian Terus ada tempat foto Terus ada Papan petunjuk arah Sampai yang terakhir itu Cuma dekorasi Gardu pandang yang sudah Jadi Tinggal di dekorasi Gitu Kalau Tugu Duren Itu 21 hari 21 hari Iya Terus untuk selfie Yang selfie Kalau untuk tempat selfie Sekitar satu minggu Satu minggu Iya Untuk petunjuk arah Kalau petunjuk arah Satu hari selesai Satu hari selesai Dalam pengerjaan itu Saat Menjenangan Memborong Itu yang Melakukan Katakanlah Menyuruh Atau Katakanlah Memberikan tugas Memerintah kepada Menjenangan Saat itu dari pihak desa Siapa saja mas? Yang Berembuk Waktu itu Rembuk Istilahnya Mengenai upah Yang akan kita terima Itu ada Pak Purah Ada Pak Kadus Ada Pak Kadis Iya Sama Ada teman saya Yang Sama-sama tenaga kerja Seperti saya Gitu Selanjutnya mas Selanjutnya mas Satu buah Buah Gardu Pandang Kampung Duren itu Untuk pengerjaan Seperti Gardu Pandang Seperti Gasebo Seperti Ada lagi Warung Bokeh Terus yang lain Ini siapa yang Mengerjakan mas Saya kurang tahu Kurang tahu Iya Tetapi di dalam Kaitan Pemerjaan itu tadi Mungkin ada Catatan tersendiri Bagi jendangan Ketika jendangan Mengerjakan Kampung Duren Apakah ada Papan proyek Dari Apa Papan pembangunan Ataupun Papan informasi Bahwa ini Dibiayai Dari dana desa Kalau yang saya Ingat Itu untuk Patung durian Memang gak ada Papan proyeknya Tidak ada Papan proyeknya Untuk Tempat Hardwood Selfie Juga Papan pembangunannya Ada gak Kalau tidak Salah Ini ya Kayaknya Tidak ada Untuk Papan petunjuk arah Juga Kalau Papan petunjuk arah Juga tidak ada Apalagi Kalau Papan petunjuk arah Jumlah Kecil-kecil Soalnya Seingat saya Itu yang Disana Ada papan proyek Cuman hanya Pembangunan Di WC umum Yang ada Di toilet Memang Tertera Papan pembangunan Yang Dibiayai Dari dana desa Tahun 2019 Besar 15 juta Oh iya Mas Itu Saya mau Nanya saja Itu tadi Ada beberapa Item Tadi Tidak Tiga Tiga Item Kalau Yang Item Terakhir Itu Finish Ini Masing-masing Item Ini Sistem Borong Sepenuhnya Misalnya Material Dan tenaga Atau Hanya Bersifat Tenaga Cuma Tenaga Tenaga Nah Itu Dikenakan Tenaga Biar Tenaga Bersama Temannya Yang Masing-masing Item Kerja Ini Berapa Mas Jadi Dulu Yang Patung Durian Itu Berarti Totalnya 11 juta 11 juta Berhubung Patung Durian Harus Ada Papan Pelang Nama Kampung Durian Jadi Ditambah 500 Berarti 11 11 juta 500 Untuk Berdua Nah Yang Item Yang lainnya Mas Mas Petunjuk Ini Petunjuk Arah Petunjuk Arah Itu 500 Tapi Memang Bahan Dari Kita Oh Bahan Dari Itu Bahannya Apa Kayu 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 Berarti Hanya Ditancap 500 Dengan Titik Sekitar Kalau Tidak Salah 13 13 Ya Nah Itu Tadi Yang Satunya Tadi Mas Yang Tempat Foto Selfie Tempat Foto Selfie Itu Satu Juta Pas Pada Istilahnya Kita Kerjakan Sampai Selesai Ditambahin 300 Berarti Satu Juta 300 Itu Bahan Yang Digunakan Disana Semen Semen Tapi Semen Itu Dari Sana Juga Dari Material Dari Sana Juga Oke Saya Cuman Bisa Memberikan Istilahnya Suatu Komentar Bahwa Istilahnya Saya Saya Jadi Tahu Kan Begitu Malu Ternyata Ada Istilah Kata Informasi Seperti Itu Malah Saya Baru Dengar Pak Begitu Makanya Ya Kalau Ditanya Tanggapannya Seperti Apa Ya Saya Baru Tahu Kalau Ternyata Ada Cerita Seperti Itu Kan Begitu Dari Sisi Ketransparasian Anggaran Menurutnya Mas Anto Gimana Kalau Pelaksanaan Lelang Seperti Itu Kalau Menurut Saya Ya Mungkin Mungkin Kurang Transparan Dalam Dengan Kondisi Mungkin Pengelolaan Desa Ya Bukan Mungkin Lagi Nyatanya Faktanya Seperti Itu Menurut Spesifik Pendapatnya Mas Anto Sebagai Warga Pesangrahan Khususnya Di Lokasi Selurahan Ini Jadi Mas Anto Menurutkan Dipandang Kurang Transparan Dalam Melaksanaan Lelang Seperti Itu Harapan Kedepan Seperti Apa Mas Saya Sebenarnya Harapannya Begini Jadi Yang Namanya Warga Pasti Selalu Mendukung Program Apapun Dari Pemerintah Baik Itu Dari Pemerintah Pusat Dari Pemerintah Desa Pasti Warga Selalu Mendukung Nah Mungkin Kalau Istilahnya Suatu Pengelolaannya Itu Didasari Dengan Sesuai Dengan Prosedur Ya Mungkin Semuanya Akan Bermanfaat Baik Kedepannya Untuk Warga Juga Tapi Kalau Di Awal Untuk Pengelolaannya Itu Kurang Istilahnya Kurang Sesuai Prosedur Nanti Untuk Kedepannya Kan Apa Istilahnya Mau Diharapkan Oleh Warga Itu Kalau Saya Kan Ranahnya Cuma Sebagai Tenaga Kerja Jadi Katakanlah Saya Cuma Mengerjakan Apa Yang Sudah Di Amanahkan Dari Pihak Pengurus Atau Bisa Dikata Yang Ada Di Proyek Kampung Durian Tersebut Dari Informasi Yang Dikatakan Mengenai Pak Hadus Mino Saya Saya Rasa Ada Beberapa Di Dalamnya Yang Ikut Bergerak Untuk Kegiatan Proyek Kampung Durian Tersebut Jadi Begitu Pak Oke Kesimpulannya Dari Pak Mino Mengatakan Seperti itu Pak Tugio Mengatakan Tidak ada Lelang Pak Istam Sebagai Ketua Panitia Lelang Artinya Dengan Melihat Cerminan Para Perangkat Desa Yang Bekerja Di Pemerintahan Desa Sana Di Misang Dan Anda Sebagai Masyarakat Juga Berlaku Pembangunan Terakhir Lelang Lelang Kampung Durian Melihat Titik Koordinasi Pemerintahan Yang Seperti itu Satu Tiga Ada Tiga Pernyataan Kadus Mino Ya kan Tiga Beserta Istam Dua Peserta Yang Ikut Kemudian Kasih Keseja Tidak Ada Lelang Nah Ini Gimana Ini Benda Panjen Jadi Bisa Dikatakan Satu Tim Atau Mungkin Bisa Satu Lembaga Kenapa Komponen Komponen Tidak Melakukan Suatu Kerjasama Yang Benar Benar Terorganisir Antara Satu Dengan Yang Lain Masih Ada Kata Kata Bingung Jadi Kalau Menurut Saya Alangkah Baiknya Kan Suatu Lembaga Komponen Komponen Di Dalamnya Itu Mereka Benar Benar Bekerjasama Melakukan Suatu Tugasnya Sesuai Dengan Porsi Tapi Tetap Mereka Punya Sinkronisasi Untuk Kegiatan 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 Tersebut Kalau Yang Saya Dengar Dari Bapak Sekarang Serbanya Bingung Antara Satu Dengan Yang Lain Ya Kalau Menurut Saya Kembali Lagi Tadi Ini Sebenarnya Ada Apa Sebenarnya Titik Kesimpulannya Kalau Secara Garis Besar Saya Cuma Bisa Katakan Ada Apa Si Di Desa Saya Ini Sedangkan Yang Satu Lembaga Bisa Dikatakan Satu Tim Tersebut Tidak Terjadi Suatu Sinkronisasi Yang Benar Yang Benar Benar Kerjasama Untuk Benar Benar Katakanlah Memberikan Manfaat Untuk Warga Seperti Itu Haja Mendengar Kabar Ini Tentunya Sebagai Masyarakat Sedangkan Prihatin Atau Bagaimana Mas Ya Sebenarnya Prihatin Jadi Memang Saya Jadi Tau Saya Jadi Mendengar Informasi Informasi Tersebut Saya Jadi Mengerti Bahwa Sebenarnya Di Desa Saya Ini Masih Ada PR Yang Belum Selesai Ya Harapan Saya Yang Kedepannya Untuk Bisa Lebih Baik Lagi Kalau Memang Mau Memberikan Manfaat Untuk Warga Masyarakat Diberikan Amanah Ya Yang Benar Benar Amanah Karena Saya Sendiri Tidak Mau Berasumsi Kalau Ada Penyelewangan Dana Cuman Saya Jadi Tahu Istilahnya Mengenai Anggaran Tersebut Ya Saya Sempat Juga Melihat Bahwa Anggaran Anggaran Dananya Sebesar Itu Sedangkan Yang Saya Kerjakan Nilainya Segitu Kan Oke Titik Poinnya Menurut Sebenarnya Transparansi Yang Selesai Sudah Transparan Pasti Kedepannya Baik Ya Kami Sendiri Dari Warga Dusun Sumber Sari Saya Selaku Warga Menyambut Sangat Positif Untuk Program Wisata Nambung Nambung Durian Tersebut Nah Harapan Saya Sendiri Sebagai Warga Karena Sekarang Ini Kan Baru Merintisan Pada Merintis Seperti Ini Misalkan Didasari Dengan Hal-hal Yang Positif Sesuai Dengan Prosedur Dan Aturan Yang Berlaku Itu Kan Harapan Saya Untuk Kedepannya Memang Benar-benar Menjadi Suatu Objek Wisata Yang Bisa Untuk Menopang Ataupun Meningkatkan Nilai Istilahnya Perekonomian Warga Masyarakat Sembersari Jadi Untuk Harapan Saya Sendiri Asalkan Di Proses Perintisan Dari Objek Wisata Kampung Durian Yang Sekarang Ini Sudah Dirintis Misalkan Untuk Pembangunannya Dengan Benar-benar Efektif Dengan Benar-benar Aturan Dan Prosedur Yang Berlaku Itu Saya Yakin Kedepannya Objek Wisata Kampung Durian Tersebut Bukan Cuma Untuk Janji Kepada Warga Masyarakat Akan Meningkatkan Nilai Perekonomian Tapi Memang Benar-benar Akan Menjadi Objek Wisata Yang Bisa Bermanfaat Meningkatkan Perekonomian Warga Masyarakat Sembersari Nah Ini Sudah Dimulai Pembangunan Objek Wisata Kampung Durian Mas Kira-kira Sebagai Masyarakat Yakin Tidak Bahwa Ini Akan Menjadi Sebuah Objek Wisata Sebagaimana Pada Umumnya Tentu Dalam Pembangunan Objek Wisata Ini Mas Anto Sudah Mendengarkan Berbagai Informasi Apakah Polemik Ini Menjadi Sebuah Kendala Untuk Gagalnya Sebagai Tempat 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 Wisata Ya Kalau Untuk Menurut Saya Sendiri Ini Apa Namanya Kalau Untuk Kedepannya Saya Si Yakin Asalkan Dimulai Kembali Dengan Tata Cara Yang Sesuai Dengan Prosedurnya Tapi Kalau Misalkan Tetap Mempertahankan Tata Cara Yang Sudah Dilakukan Dengan Berbagai Macam Permasalahan Yang Akhirnya Timbul Ya Mungkin Harapan Untuk Kedepannya Menjadi Objek Wisata Yang Benar Benar Istilahnya Bisa Meningkatkan Perekonomian Warga Yang Mungkin Kurang Meyakinkan Kurang Meyakinkan Ya Nah Tentu Dengan Harap Seribu Harapan Yang Dari Mas Anton Ini Untuk Mencapai Impian Menjadi Objek Wisata Kapunduren Tentu Yang Melaksanakan Ini Untuk Memujukkan Pemerintah Desa Apa Yang Menjadi Himbauan Atau Permintaan Kepada Kepala Desa Pak Anton Sendiri Kalau Untuk Dari Saya Sendiri Harapannya Ya Otomatis Untuk Kerjasamanya Antar Perangkat Pemerintahan Desa Lebih Sinkron Lagi Ya Otomatis Kalau Kerjasamanya Sinkron Otomatis Kan Disitu Untuk Setiap Kegiatan Apapun Program Apapun Nantinya Bisa Berjalan Sesuai Dengan Aturannya Karena Kalau Antara Satu Dengan Yang Lain Antara Perangkat Tidak Terjadi Sinkronisasi Yang Baik Karena Otomatis Kerjasamanya Tidak Akan Bisa Maksimal Nah Dengan Bahasa Sinkronisasi Apakah Memang Mas Anton Mengetahui Bahwa Di Tingkat Pemerintahan Desa Itu Ada Ketidah Harmonisan Atau Ada Ketidah Apa Namanya Kesamaan Dengan Perangkat Perangkat Desa Itu Sendiri Kalau Secara Pribadi Saya Memang Tahu Ya Saya Dengar Dari Info Info Atau Mungkin Dari Pernyataan Pernyataan Dari Setiap Perangkat Yang Selalu Berbeda Sama Selalu Berbeda Bahkan Bisa Dikatakan Terjadi Suatu Bantahan Bantahan Berarti Sebagai Warga Disini Itu Berarti Sangat Mengharapkan Agar Setiap Kepala Desa Dan Perangkat Itu Bisa Memberikan Contoh Yang Baik Ada Kekompakan Di Dalam Satu Menjalankan Tugas Desa Itu Sendiri Nah Maksud Disitu Kan Tentu Kalau Misalnya Ada Sekronasasi Itu Tadi Berarti Harus Ada Keterbukaan Transparan Anggara Atau Bagaimana Mas Ya Salah Satunya Itu Pak Jadi Memang Kunci Utamanya Kalau Sudah Transparan Pasti Kerjasamanya Baik Antara Satu Dengan Yang Lain Ya Transparan Dengan Sesama Perangkat Transparan Juga Dengan Warga Terus Aturan Aturan Yang Berlaku Di Pemerintahan Itu Dijalankan Apa Istilahnya Mungkin Untuk Pembangunan Ada Papan Apa Namanya Papan RAB Atau Papan Proyek Apapun Proyek Itu Kalau Memang Ikenanya Harus Ada Diadakan Jadi Warga Masyarakat Tidak Cuma Untuk Mengira Atau Nanti Ujungnya Timbulnya Malah Isu Negatif 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 Nah Menurut Mas Anto Selaku Masyarakat Lagi Disini Desa Sebenarnya Apakah Sudah Transparan Dengan Terkait Pembangunan Kampung Buru ini Matu Ini Mas Ya Kalau Menurut Saya Sendiri Itu Kurang Transparan Soalnya Saya Bangun Patung Durian Itu Tanpa Papan Proyek Artinya Disitu Tidak Mengetahui Sesungguhnya Panggung Yang Akan Digunakan Untuk Membangun Apa Tadi Tunggu Durian Itu Tidak Tau Sama Sekarang Hanya Genaga Saja Berarti Disini Ketidak Transparan Menurut Mas Anton Mungkin Itu Yang Perlu Dibenah Berarti Harapan Kedepannya Itu Supaya Di tingkat Desa Itu Ada Bentuk Transparan Bayi Di Dalam Anggaran Mampu Dalam Wancana Untuk Peningkatan Om Om Misato Jadi Harapan Saya Memang Tidak Ada Suatu Permasalahan Yang Besar Sebenarnya Di Desa Saya Ini Kan Begitu Jadi Tidak Ada Suatu Problem Yang Besar Jadi Yang Saya Harapkan Ini Menjadi Suatu Hal Yang Baik Untuk Pembelajaran Jadi Kedepannya Otomatis Baik Untuk Semua Jadi Kalau Untuk Harapan Saya Sendiri Terhadap Pemerintahan Desa Ya Otomatis Katakanlah Sebenar Benarnya Sejujurnya Jadi Misal Ada Lelang Ya Katakan Ada Lelang Kalau Tidak Ada Lelang Pun Katakan Tidak Ada Lelang Jadi Kalau Menurut Saya Dengan Mengatakan Sebenar Benarnya Tersebut Atau Sejujur Jujurnya Tersebut Itu Tidak Akan Menimbulkan Suatu Problem Jadi Bisa Dikatakan Tidak Akan Menimbulkan Suatu Pro Dan Contra Tidak Akan Menimbulkan Isu Isu Yang Sebenarnya Bisa Dikatakan Itu Benar Atau Tidak Pokoknya Intinya Jadinya Antar Warga Pun Itu Terjadi Suatu Hal Yang Bisa Dikatakan Tidak Keharmonisan Dan Bisa Dikatakan Menimbulkan Suatu Isu Isu Yang Kebenarannya Sendiri Warga Masyarakat Itu Belum Paham Tapi Kalau Misalkan Sudah Dikatakan Dengan Apa Adanya Apa Yang Terjadi Kan Otomatis Warga Masyarakat Menjadi Paham Kan Begitu Tung Tung Oke Terima Kasih Mas Anto Binjang Bincang Bincang pada Pesempatan Pagi hari ini Bertempatan Dengan Satu Muharram Tertanggal 20 Agustus 2020 Mudah-mudahan Bincang-bincang Obrolan kopi hangat Bersama Mas Ini Dapat Bermanfaat Amin Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bersama